Intro Salam Damai Sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Jumpa kembali dalam rendungan harian di hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 Mari kita berdoa Ya Tuhan sumber kehidupan kami Bersyukur kami boleh menikmati hari karuniamu Kami percaya bahwa hidup kami berada dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan Kami pun rindu firmanmu menuntun langkah kami Dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab kami Sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan Kami akan baca dan renungkan firmanmu Terangi hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh memahami dengan benar Dan kami berjalan pada kehendak Tuhan Ampuni dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab dari Masmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8 Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah Yang hidup menurut Taurat Tuhan Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya Yang mencari dia dengan segenap hati Yang juga tidak melakukan kejahatan Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu Maka aku tidak akan mendapat malu Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu Janganlah tinggalkan aku sama sekali Amin Tema rendungan kita ialah Manfaat mencintai Taurat Tuhan Gaina ungkari tutui sukaran aluk nabuang Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Bagaimana perasaan kita jika membaca teks atau chat Di akun medsos yang diakhiri emotikon sedih Atau sebaliknya Bagaimana perasaan saudara saat melihat emotikon senyum Berapa lama waktu yang kita habiskan Untuk membaca ratusan atau ribuan notifikasi Lalu akhirnya dihapus juga Turun naiknya suasana batin Tidak dapat dikendalikan bila kita hanya terpaku Dan pasrah membaca pesan-pesan sampah Yang masuk di akun medsos kita Ketika hati sedang kosong Tak berprinsip Atau tanpa dasar keyakinan Kita seperti daun yang terbawa arus tanpa arah Diombang-ambingkan pesan-pesan Yang membanjiri akun kita Sedara-sedara Tidak demikian jika kita membaca titah Pesan atau perintah Yang kita yakini dan cintai Gemar pada perintah Tuhan dan sabdanya Itulah yang memberi kabar sukacita Bagi hati, jiwa Serta menyehatkan pikiran kita Keadaan dapat berubah turun naik Tetapi mencintai firman Tuhan Menghasilkan kebahagiaan Dan rasa syukur Yang meneguhkan hati kita Sedara-sedara yang diberkati oleh Tuhan Jika seseorang menginginkan berkat Tuhan Maka ia harus tulus mencari Tuhan Hal ini tampak melalui Keyakinan berpegang pada ketetapannya Mencintai dia dengan segenap hati Dan suka mengamat-amati segala perintahnya Karena sesungguhnya Belajar hukum dan keadilan Tuhan Malah tidak membebani Tetapi justru menghasilkan rasa syukur kepada Allah Kendati keadaan berubah-ubah Sedara-sedara Hidup ini terlalu singkat Untuk dijejali dengan membaca pesan-pesan sampah Yang tumpah ruah di gawai kita Karena itu Jika kita sungguh-sungguh ingin menghidupi kehendak Tuhan Maka biasakan ambil waktu Untuk merenungkan dan membatinkan firman Tuhan Lalu melakukannya sebagai bagian hidup yang membahagiakan Haleluya Amin Mari kita berdoa Sungguh kami sadar ya Tuhan Perjalanan kehidupan kami dengan segala situasi dan keadaan Yang dapat berubah turun naik Namun kami bersyukur Oleh kebenaran firmanmu kembali menyapa kami Menegur memperingatkan kami Bahkan terus meneguhkan iman kami Bahwa ketika kami gemar pada perintah Tuhan dan sabda Tuhan Maka hal itu Akan memberi kabar sukacita bagi hati jiwa Serta menyehatkan pikiran kami Kami percaya Selalu ada kebahagiaan dan rasa syukur Yang meneguhkan hati kami Ketika kami terus mencintai firman Tuhan Tolong kami ya roh kudus Agar sungguh-sungguh Kami hidup merenungkan dan membatinkan firman Tuhan Lalu melakukannya Sebagai bagian hidup Yang membahagiakan kami Diberkatilah kami semua di sepanjang hari ini Bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan Dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan Kami mohon hikmat pengertian Allah Sehingga semuanya mampu kami lakukan dengan baik Diberkatilah anak-anak kami Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit Yang juga sedang berduka cita Atau yang berbeban berat Tuhanlah sumber kekuatan Pemulihan Penghiburan yang sejati Dan juga memberi kelegaan Dalam berbagai situasi hidup Diberkatilah saudara-saudara kami Yang boleh menikmati kasih Tuhan Dalam pertambahan usia Apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini Diberkatilah orang tua kami dalam masa tuanya Untuk terus bersuka cita dalam Tuhan Menjalani hari-hari hidup Dan selalu bersyukur dalam segala hal Diberkatilah gereja Tuhan Untuk terus mengerjakan Tugas panggilan Bersekutu bersaksi dan melayani Agar sungguh-sungguh Kehidupan setiap anak-anak Tuhan Adalah kehidupan yang diberkati Dan menjadi berkat Diberkatilah pemerintah kami Untuk juga mampu memimpin bangsa ini Dalam kebenaran Dalam kemelut hidup sekalipun Yang harus dihadapi oleh bangsa kami Dijaga dilindungilah kami Di sepanjang hidup kami Ampuni dosa kami Tuhan Sempurnakan doa kami Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru selamat kami Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas hari ini Tetaplah semangat Tetap bersuka cita dalam Tuhan Jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati